Fatiha Maulidi Yanti, Koordinator Kontras. Kemudian juga dengan Saudara Usman Hamid dari Eksekutif Amnesty International. Kemudian RDP Komisi 1 DPRI dengan Pejabat Eselon 1 Pemerintah Kemhan, Kemlu, dan Kemkumham pada tanggal 31 Januari 2023 yang lalu. Hadir saat itu Dirjen Strahan Kemhan, kemudian juga Dirjen Kerjasama Multilateral Kemlu, kemudian juga Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu, PLT Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, dan juga PLT Dirjen Ham Kemkumham. Kemudian hari ini kita juga akan mendengarkan masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan paparannya. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Imdadun Rahmat. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Untuk kita semua yang saya hormati, pimpinan sidang, pimpinan Komisi 1 DPR RI, para anggota Komisi 1, dan juga yang terhormat para narasumber, Ibu Andi Yantriani, Pak Ali Hasan, dan Mas Rizky Argama. Pertama, saya menyampaikan terima kasih menjadi bagian dari proses penting ini dan secara pribadi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi 1 yang memenuhi harapan publik terutama para aktivis dan pegiat HAM. Siang hari ini kita memulai proses untuk menuju ratifikasi satu kovenant internasional yang sangat penting, yaitu proteksi atau perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan secara paksa. Ijin saya memanfaatkan waktu siang hari ini dengan berusaha untuk cepat, karena saya diberi informasi kalau tidak lebih dari 15 atau 20 menit. Saya izin berkontribusi pada aspek bagaimana penghilangan orang secara paksa dikaitkan dengan kejahatan terorisme dan perlindungan HAM. Sesuai dengan surat yang masuk ke saya, saya diundang sebagai pengajar di Paskasarjana Kajian Terorisme UI dan bukan sebagai mantan Ketua Komnas. Jadi saya berkontribusi pada aspek bagaimana terorisme menjadi bagian dari konsen kita terkait dengan penghilangan orang secara paksa. Bapak-Ibu sekalian, saya memulai dengan memahami diksi penghilangan orang secara paksa dari berbagai sumber norma hukum hak asasi manusia. Yang pertama, saya merujuk Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Nah penjelasan dalam pasal ini mendefinisikan penghilangan orang secara paksa atau saya sebut sebagai POSP sebagai tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Oleh karena itu, kata siapapun ini menjadi pintu masuk dari kita bisa memasukkan kejahatan terorisme yang pada umumnya, pada galibnya dilakukan oleh non-state actor yang tidak mendapatkan restu atau otorisasi dari negara. Nah ini pintu masuk yang menurut saya bisa menjadi titik tolak bagi ratifikasi ini dikaitkan dengan pentingnya kita memasukkan kejahatan terorisme dalam aspek kepemidanaan penghilangan orang secara paksa. Kemudian POSP dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, di Indonesia kita punya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang menyatakan bahwa tindakan penghilangan orang secara paksa didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sistematis. Sistematis dan meluas yang digolongkan ke dalam pelanggaran HAM berat berdasarkan penjelasan pasal 104 di ayat 1. Oleh karenanya dalam konteks ini POSP sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yakni masuk di dalam kategori Crime Against Humanity yang definisinya bahwa ia merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kemudian POSP menurut International Convention for the Protection of All Person from Enforced Disappearances dalam pasal 2 konvensi ini mengatakan bahwa menurut konvensi ini penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan, serta persetujuan negara yang diikuti dengan penyangkalan dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian di sini POSP itu dibatasi pada aktor negara dan aktor non-negara yang mendapatkan restu negara. Nah di sini menjadi nanti akan saya sampaikan bahwa ada problem yang harus kita urei terkait dengan bagaimana memasukkan kejahatan terorisme menjadi bagian dari pemidanaan POSP. Selanjutnya POSP dalam Statut Aroma di dalam Mahkamah Pidana Internasional ini diterangkan di dalam pasal 7 ayat 1 huruf I yang mencantumkan penghilangan orang secara paksa menjadi bagian dari kejahatan hamberat masuk di dalam kategori crime against humanity. Nah di sini dijelaskan di dalam dokumen penjelasannya dikatakan bahwa penangkapan, penahanan, dan penyekapan orang-orang oleh atau oleh negara maksudnya, aparatur negara atau dengan kewenangan, dukungan, atau persetujuan diam-diam dari suatu negara atau suatu organisasi politik yang diikuti oleh penolakan dan seterusnya. Nah di dalam Statut Aroma ini menyebutkan dua aktor sekaligus aktor negara dan aktor non-negara yang disebut sebagai organisasi politik. Ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi memasukkan POSP di dalam tindakan kejahatan terorisme. Penghilangan secara paksa Bapak-Ibu sekalian di dalam kajian HAM dan juga kajian terorisme itu menjadi instrumen kekerasan dan kekejaman yang menarik. Ia menjadi pintu masuk sekaligus rangkaian kejahatan baik penghilangan kebebasan, intimidasi dalam hal ini adalah kekerasan sikhis termasuk pemeksaan keyakinan, ada torture penyiksaan di sana, pemerkosaan perbudakan, slavery, perdagangan orang dan sampai ke kejahatan pembunuhan. Nah POSP dengan demikian menjadi alat yang efektif untuk tujuan intimidasi, penundukan, kontrol, penguasaan dan penindasan oleh penguasa-penguasa otoriter. aktor aparatur negara. Dan POSP adalah sarana mudah, mudah, murah dan beresiko rendah yang sangat mendukung tercapainya tujuan terorisme. Kelompok teroris itu selalu memilih yang mudah, murah, resiko kecil tetapi efektif. Untuk apa? Menyebarkan ketakutan yang sangat menakutkan betul-betul, kemudian meluas dan tidak pandang bulu. Jadi menyebarkan ketakutan kepada semua orang. Itulah tujuan dari kejahatan terorisme. Dan penghilangan orang secara paksa menjadi alat efektif untuk itu. Kemudian bahwa kejahatan ini merupakan continuous crime. Jadi kejahatan yang dari masa ke masa dari era ke era selalu ada. dengan bentuk-bentuk yang terus berubah dan merupakan recurrent issue. Jadi isu yang terus-terus terjadi. Jadi ini adalah tantangan kemanusiaan yang jangka panjang. Kita bisa lihat apa namanya sejarah di luar neki maupun sejarah kekerasan yang melibatkan penghilangan orang secara paksa dari zaman ke zaman. Termasuk yang paling terkini yang apa namanya sering kita ikuti adalah organisasi teroris OKB atau OPM Papua yang menggunakan strategi penghilangan orang secara paksa untuk melancarkan tujuannya. Penculikan pilot Susi Air. Artinya terorisme juga memanfaatkan instrumen kekerasan ini untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pelaku semakin beragam. Bapak-Ibu sekalian pada era negara-negara demokrasi yang transisional itu pada umumnya pelaku dari penghilangan orang secara paksa adalah aktor negara. Yang juga dibantu oleh aktor non-negara tetapi atas koordinasi, dukungan, restu, bantuan dari negara. Nah saat ini muncul aktor baru di mana kelompok ini menggunakan penghilangan orang secara paksa tetapi dia non-negara dan tidak mendapatkan restu negara. Bahkan memusuhi negara. Yaitu kelompok terorisme menjadi salah satu jenis dari kelompok baru ini. Non-negara tanpa restu negara. Pada negara-negara otoriter pelaku PUSP adalah aparatur negara. Pada peristiwa konflik kekerasan atau perang sipil para pihak non-negara dengan restu maupun tanpa restu negara memakai instrumen kekerjaman ini untuk mengalahkan lawan. Nah pada peristiwa kejahatan terorisme kelompok-kelompok teror baik yang pakai restu negara maupun yang tidak dalam pengalaman konflik kekerasan di Timur Tengah ada kelompok-kelompok pengguna yang juga berafiliasi jadi mereka adalah kombatan non-negara tidak resmi militer tetapi punya link dan terhubung dengan militer-militer resmi dan juga ada kelompok kombatan teroris yang tidak terafiliasi dengan kelompok negara tertentu dan semua menggunakan instrumen penghilangan orang secara paksa ini untuk tujuan terornya dan terkait dengan soal kejahatan terorisme Bapak Ibu sekalian problem penghilangan orang secara paksa bukan hanya dilakukan oleh mereka yang menjadi bagian dari pelaku terorisme tetapi juga negara atau pihak yang melakukan countering terorisme khususnya mereka atau negara yang memakai paradigma war against terror jadi bukan dengan penegakan hukum bukan dengan apa namanya seperti di Indonesia ini undang-undang terorisme memakai prinsip penegakan hukum criminal justice system tetapi Amerika di dalam mengadres kelompok teror apa namanya penyerangan 11 September itu menggunakan paradigma yang berbeda yaitu pendekatan militer pendekatan war against terror dan ini terjadi apa namanya banyak sekali pelanggaran HAM termasuk di dalamnya adalah penggunaan instrumen penghilangan orang secara paksa bapak-bapak sekalian dalam kasus terorisme kontemporer semua kelompok teror melakukan tindakan ini baik yang berafiliasi ke alkoidah maupun yang ke jaringan ISIS atau ISIL atau Daesh dengan jaringan lokalnya di berbagai negara contoh misalnya al-qaida itu punya cabang di Nigeria namanya Boko Haram mereka melakukan penculikan penyiksaan bahkan pemerkosaan dan bahkan pembunuhan terhadap para perempuan yang sekolah dan para guru yang mendukung dan melawan kehendak mereka ISIS ISIL Daesh juga melakukan penghilangan orang secara paksa terhadap etnis minoritas Yazidi mereka diculik diperkosa dihilangkan diperdagangkan bahkan diperbudak dan itu jumlahnya korbannya ribuan nah berbagai laporan investigasi yang dilakukan baik oleh PBB maupun lembaga-lembaga Amnesty International Human Rights Watch dan sebagainya banyak melansir laporan-laporan terkait dengan tindakan kejahatan penghilangan orang secara paksa dari kelompok-kelompok terorisme ini nah Bapak Ibu terorisme itu berjejaring dan terorisme itu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di luar nah oleh karena itu strategi kekerasan ini sangat mungkin ditiru oleh jaringan internasional di masing-masing negara termasuk jaringan mereka di negeri-negeri kita jadi akan bisa saja terjadi sel terorisme di Indonesia akan menggunakan cara yang sama untuk melancarkan aksinya terkait dengan war against terror dan praktek apa namanya penghilangan orang secara paksa yang tadi saya sampaikan di awal PBB melalui beberapa spesial raporturnya ada Martin Shaneen Manfrek Noak Shahin Sardar Ali dan Jeremy Sarkin membuat kajian yang mendalam dan menemukan banyak sekali kasus apa namanya penghilangan orang secara paksa di dalam praktek countering terorisme di banyak negara jadi kejahatan ini dipakai oleh pelaku teror dan agensi yang menangani terorisme jadi kira-kira lu jual gue beli jadi kayak begitu kemudian laporan Human Rights Watch tahun 2004 itu juga melaporkan temuan major bahwa justru Amerika Serikat dengan CIA-nya yang menggunakan tempat penahanan apa secret gitu ya rahasia yang disebut sebagai ghost the tainis terutama penjara teluk Guantanamo Guantanamo B di Kuba nah Bapak Ibu sekalian menuju ke kesimpulan ratifikasi menurut saya sangat urgen dan merupakan perwujudan dari perlindungan negara terhadap warga negara kita mengapa karena ada kekosongan instrumen hukum yang diperlukan di sini dan jika kita meratifikasi maka negara kita diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah yang bisa menjadi awal upaya kita untuk menutup kekosongan instrumen hukum ini jadi memang PUSP ada dilarang di dalam undang-undang HAM tetapi ini kan undang-undang payung yang tidak ada menjelaskan tentang ketentuan mengenai sanksi pidananya dan ini tidak kita temukan di dalam peraturan undang-undang lain juga belum masuk menjadi kejahatan pidana kecuali KUHP yang isinya pretelan misalnya di dalam KUHP itu ada pemidanaan orang menculik menyiksa tetapi terpisah-pisah dan itu dianggap sebagai kejahatan biasa di dalam undang-undang pengadilan HAM Bapak Ibu sekalian dan ini adalah satu-satunya undang-undang yang memuat pasal yang mengkriminalisasi mengkriminalisasi tindakan penghilangan orang secara paksa tetapi ini disyaratkan dua aspek penting untuk bisa menjadi pelanggaran HAM berat dan bisa masuk di dalam delik pemidanaan ini harus ada aspek ekstraordinarinya yaitu terstruktur dan meluas nah oleh karena itu kita perlu instrumen hukum yang lebih komprehensif dimana tindak apa namanya tindak penghilangan orang secara paksa ini kompleks jadi biasanya itu meliputi berbagai kejahatan secara bersamaan baik penculikan perampasan kemerdekaan penyiksaan pembunuhan dan sebagainya dan ia berbeda sifat dengan tindak pidana penculikan di dalam KUHB yang di dalam bahasa norma hukum internasional seperti abduction atau kidnapping ini sifatnya berbeda dengan 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 enforced disappearance penghilangan secara paksa sehingga bapak ibu sekalian upaya untuk menjerat pelaku menggunakan ketentuan pasal ini dengan sendiri-sendiri itu tidak cukup untuk menjadi instrumen yang dibutuhkan untuk men-stop menghentikan tindakan ini untuk tidak terjadi di masa yang akan datang oleh karena itu upaya mempintak pertanggungjawaban pelaku menggunakan KUHB tidak menjamin perlindungan ini nah problemnya lanjutan yang perlu dipecahkan bapak ibu sekalian meskipun nanti covenant ini kita ratifikasi masih belum cukup sebagai instrumen yang bisa menjamin semua orang terlindungi dari semua aktor mengapa karena per definisi ya pasal 2 di dalam covenant ini aktor terorisme itu dibatasi hanya 2 saja aktor negara dan aktor non negara yang diristui negara bagaimana dengan yang tidak diristui negara kelompok terorisme misalnya nah pada umumnya covenant ini secara literal ya secara literal itu hanya menjerat ini karena di dalam penjelasan covenant ini dia masuk di dalam makna penghilangan orang secara paksa apabila memenuhi 4 syarat salah satunya salah satunya itu yang saya gedekan hurufnya perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapatkan kewenangan dukungan dan persetujuan dari negara alias dapat terstu negara di luar itu enggak nah ini masalahnya saya belum menangkap aktor yang direstui oleh negara nah siapa ini maksudnya iya terima kasih pak contoh adalah ini Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus 65 jadi kasus 65 itu aktornya itu melibatkan para pejabat dan juga para aparatur negara di satu sisi dan juga melibatkan orang-orang yang dalam tanda petik digerakkan dipersenjatai dikawal oleh aparatur negara nah ini segedar contoh terkait dengan siapa siapa aktor itu bukan termasuk negara itu kalau contoh bapak itu iya aparatur negara dan non negara yang direstui negara itu terjadi contohnya pada kasus 65 jadi yang dibiarkan mungkin ya dibiarkan bukan hanya dibiarkan memang ada unsur pembiaran ada di dalam covenant ini tapi terutama yang didukung didukung di itu tadi kata-kata yang dipakai adalah didukung dibantu dan diberi otoritas itu yang saya maksud sebagai aktor non negara yang direstui oleh negara izin bapak kalau bisa saya lanjutkan samir bahan bapak belum kami terima bapak panjang lebar ini kita bolak-balik di bahan kita belum kita terima tadi terima terima kasih terima kasih nah bapak ibu sekalian aktor non negara termasuk yang tanpa restu negara itu alhamdulillahnya itu sudah diatur oleh UU undang-undang nomor 26 tahun 2000 jadi disana memasukkan yang disebut sebagai kegolongan politik jadi ada aktor negara dan ada aktor non negara yang dalam apa namanya undang-undang itu di di dalam apa itu namanya covenant di dalam statuta Roma itu disebut sebagai frasenya itu adalah political group jadi kelompok politik jadi sudah memasukkan aktor non negara artinya tidak terbatas pada aktor non negara yang direstui oleh negara tetapi juga yang tidak direstui oleh negara karena frasanya umum dalam pelanggaran hamberat jenis crime against humanity secara norma hukum mensyaratkan tadi ya extraordinary terstruktur dan atau meluas nah pengalaman komnas ham pengalaman kita semua menurut saya untuk pembuktian dua unsur ini itu lebih komplek dan lebih sulit ini tantangannya secara prosedur hukum hukum acaranya ini juga panjang dan melibatkan banyak lembaga yang berwenang dimulai dari penyelidikannya komnas ham kalau sudah bisa membuktikan bahwa terjadi peristiwa pelanggaran ham berat kemudian mendapatkan rekomendasi persetujuan dari DPR baru kemudian dilempar ke Jaksa Agung maaf-maaf kebalik komnas ham dibawa ke Jaksa Agung direkomendasikan oleh DPR baru kemudian pengadilan hamnya dibentuk pengadilan ham ad hoc dari sisi menemukan norma kejahatannya pembuktian terstruktur dan meluas itu gak gampang ternyata gak gampang juga prosesnya yang terlalu panjang nah ini ini membuat undang-undang pengadilan ham tidak cukup efektif untuk memberikan perlindungan yang sederhana cepat apa namanya dan segera bisa dirasakan oleh para korban nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dalam kerangka ini kejahatan pidana yang bukan terstruktur dan atau meluas itu perlu diadakan perlu dibuat undang-undang ini sehingga undang-undang baru ini itu bisa apa namanya memberikan perlindungan baik ke prevensi maupun penindakan terhadap kejahatan itu termasuk rehabilitasi korban dengan lebih sederhana cepat dan murah Bapak Ibu sekalian nah bagaimana dengan tadi ya ini kan undang-undang kita ini yang non pelanggaran HAM berat tidak memasukkan yang aktor non negara yang tidak di setelah negara sehingga terorisme aman bagaimana jalan keluarnya saya menawarkan pendekatan progresif sehingga terorisme sebagai kejahatan itu bisa menjadi subyek dari hukum pemidanaan POSP saya membaca sebuah draft dokumen yang ditulis oleh Komite Covenant Internasional Perlindungan Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa masih draft belum diketok yang membahas mengenai bagaimana problem bagaimana mencari solusi dari ketidaktegasan cakupan dari covenant ini nah dengan pendekatan pemaknaan yang progresif dan meluas mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa Komite akan memunculkan tafsir baru yang memberikan penjelasan bahwa yang bisa masuk di dalam kejahatan POSP ini bukan hanya aktor negara non-negara yang didukung negara tetapi juga oleh setiap kelompok termasuk di dalamnya adalah kelompok non-negara yang tidak direstui negara ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian anggota DPR untuk menerbitkan legislasi yang lebih memenuhi kemaslahatan dengan mekanisme yang lebih cepat karena kalau pengadilan HAM lambat Pak lambat penutup dengan diratifikasinya covenant ini Bapak Ibu sekalian POSP bisa sebagai tindak pidana oleh pelaku terorisme saran saya nanti di dalam undang-undang tersendiri sebagai follow up dari ratifikasi dan akan memperkuat upaya negara baik membebaskan korban kemudian melakukan penindakan penghukuman merestitusi merehabilitasi dan memulihkan hak-hak perdata si korban termasuk keluarganya dan ini akan memperkuat mandat UU tentang terorisme yang telah direvisi yang juga memasukkan restitusi dan rehabilitasi korban terorisme nah ini perlu diperkuat karena prakteknya prakteknya restitusi dan rehabilitasi tidak jalan korban kasihan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dari Bapak Ibu sekalian untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik mohon maaf atas kekurangannya al-afuminkum wallahul muhafiq wa ta'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Dr. M. Imda Dudin Rahmat dari Universitas Indonesia mantan ketua Komnasan selanjutnya kami persilahkan Saudara Rizky Argama Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ijin pimpinan sebelum dimulai pimpinan ijin pimpinan mungkin saya kami mengusulkan untuk paparannya kan kita sudah menerima tertulis tapi jadi fokusnya intinya adalah kita terima ratifikasi ini ya atau tidak karena ratifikasi ini kan kita tidak boleh merubah satu pasal pun dan apakah ada konsekuensinya dengan undang-undang yang lain jadi kalau misalkan substansinya itu mungkin kan ini kan semua hampir-hampir sama semua tinggal bagaimana sinkronisasi dan harmonisasinya dengan undang-undang yang lain dan yang paling utama adalah substansi bahwa ini berlaku surut atau ke depan itu yang paling utama pimpinan karena kalau kita masuk lagi dalam substansi saya rasa waktunya kurang pimpinan terima kasih baik bisa menjadi atensi para narasumber jadi kita juga lebih tegas dan lebih jelas terkait dengan rencana ratifikasi ini baik silahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati pimpinan para anggota komisi 1 DPR RI Bapak Ibu tenaga ahli komisi 1 yang kami hormati para narasumber Pak Imdadun Pak Halili Hasan Maaf Ibu Andri yang saya hormati terima kasih kepada Bapak Ibu anggota komisi 1 yang telah mengundang kami PSHK Pusat Sudi Hukum dan Kebijakan Indonesia untuk bisa turut memberikan masukan terkait dengan rencana ratifikasi konvensi internasional tentang pelindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan paksa saya disini Rizky Argama dari PSHK bersama beberapa rekan saya di belakang ada Fajri Nur Syamsi Alfiani Nur Ramadan dan Fahmi yang nanti jika diberikan kesempatan juga mungkin akan memberikan masukan paparan saya akan saya coba singkat saja mungkin hanya sekitar 7 sampai 10 menit sesuai dengan apa yang menjadi area kerja kami riset di PSHK yaitu pada bidang legislasi jadi kami akan mencoba fokus pada aspek yang pertama soal konteks perjalanan legislasi RU ini kemudian pengaturan saat ini terkait penghilangan orang secara paksa dan terakhir nanti kami menyampaikan apa saja yang menjadi urgensi dari ratifikasi konvensi ini Bapak Ibu sekalian saya akan mulai dengan konteks perjalanan legislasi RU ini kalau kita tarik pundur agak jauh ke belakang sebetulnya tahun 2009 panitia khusus tentang orang hilang yang dibentuk DPR itu merekomendasikan sejumlah hal ada 4 yang direkomendasikan yang pertama itu adalah merekomendasikan Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc yang kedua rekomendasi kepada Presiden serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang kemudian yang ketiga rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang dan rekomendasi yang keempat adalah yang relevan dengan apa yang sedang kita bahas hari ini yaitu pemerintah agar segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia jadi sebetulnya dari sisi komitmen politik itu sudah bisa terlihat ya sejak tahun 2009 tahun 2010 secara resmi akhirnya Menlu pada saat itu Menlu Martinata Legawa ikut menandatangani ICP-PED di New York United Nations dan itu untuk pertama kalinya Indonesia kemudian menjadi penandatangan konvensi internasional ini dan beberapa negara ASEAN juga turut menandatangan dan kami pikir Indonesia menjadi salah satu yang paling progresif pada saat itu karena tidak semua 10 negara anggota ASEAN itu menjadi penandatangan Nah tahun 2013 DPR sudah mulai melakukan pembahasan atas RU ini namun kemudian belum sampai tahap persetujuan dan akhirnya pembahasan ditunda pada tahun yang sama baru kemudian dalam catatan kami pembahasan itu baru mulai dilakukan lagi tahun 2021 tepatnya tanggal 12 Oktober 2021 Presiden mengeluarkan izin prakarsa untuk kemudian menunjuk Kementerian Luar Negeri sebagai Kementerian Pemrakarsa dan pada tahun itu pula kemudian naskah akademiknya selesai disusun jadi sampai saat ini dokumen yang bisa diakses adalah naskah akademik yang diterbitkan oleh pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri lalu bulan April tahun 2022 tepatnya 27 April Presiden kembali menerbitkan surat Presiden untuk meratifikasi ICP-PED jadi kalau kita melihat aspek perjalanan legislasi ini minimal sudah tiga kali sebetulnya RU ini coba dibahas tapi memang belum sampai tahap selesai dibahas jadi saya pikir memang ini jadi satu momentum yang baik ya tahun 2023 ini kalau misalnya ini bisa dibahas hingga selesai di slide berikutnya saya akan coba masuk ke soal konteks pengaturan saat ini jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Imdadun sebelumnya memang regulasi kita secara khusus belum sama sekali memuat pengaturan tentang pengilangan orang secara paksa di KUHP yang masih berlaku saat ini kita tidak menemukan secara spesifik ketentuan tentang pengilangan orang secara paksa tetapi di KUHP yang baru yang baru berlaku tiga tahun lagi itu ditemukan di pasal 599 yang lagi-lagi sebetulnya penyebutan pengilangan orang secara paksa ini masih digabungkan dengan tindak pidana lain yang terkait dengan apa namanya perebutan atau peributan terhadap kemerdekaan orang jadi perkosaan perbudakan seksual pelacuran secara paksa pemaksaan kehamilan dan lain-lain dan salah satunya adalah penghilangan orang secara paksa ada ancaman pidana penjara di sana paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun tapi betul tadi seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya Pak Imdadun dia tidak diatur secara spesifik menjadi ketentuan tersendiri itu yang pertama dan yang kedua tidak ditemukan definisi secara khusus apa yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa satu-satunya penyebutan definisi tentang penghilangan orang secara paksa bisa kita temukan di undang-undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu pun ada di bagian penjelasan pasal 9 huruf I jadi disitu ada penyebutannya apa saja yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa tapi yang jadi perhatian dari kami disini adalah bahwa pada dasarnya penjelasan itu merupakan tafsir resmi dari pembentuk undang-undang dan dia tidak dapat dikatakan sebagai norma jadi kami pikir ini satu langkah yang baik tapi setelah melalui 23 tahun tentu kita mau ada langkah yang lebih progresif tidak hanya menjadikan definisi pengenangan orang secara paksa ini hanya bagian dari tafsir resmi yang letaknya di penjelasan undang-undang tapi juga bisa dinormakan di dalam batang tubuh undang-undang di slide berikutnya saya coba merujuk apa yang menjadi dijelaskan oleh konvensi ini terkait dengan definisi penghilangan orang secara paksa jadi memang secara secara khusus disebutkan disitu bahwa penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan penahanan penculikan atau bentuk perampasan kebebasan lain yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang atau kelompok yang bertindak dengan kewenangan dukungan atau persetujuan dari negara dan seterusnya yang tadi oleh Pak Imdadun sudah dijelaskan secara panjang lebar terkait dengan apa saja kategorisasinya dan lain-lain dan bagaimana kemungkinan pengembangannya dalam hukum nasional kita kami pikir definisi inilah yang layak untuk dinormakan jadi memang jika kita meratifikasi konvensi ini maka inilah yang menjadi pegangan kita pedoman kita ketika memaknai apa yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa itu bukan lagi definisi yang kita buat sendiri tapi kan memang ada standarnya secara universal maka kita bisa rujuk langsung kepada definisi yang ada di pasal 2 ICPPD ini kemudian ini bagian terakhir pada slide kami terkait dengan urgensi ratifikasi yang pertama adalah kita perlu yang saya coba tekankan disini bahwa Indonesia sebetulnya tidak begitu tertinggal dalam hal apa namanya dalam hal meratifikasi konvensi hukum HAM internasional jadi kalau kita merujuk ada 9 konvensi HAM internasional itu kita sudah menandatangani 8 artinya kalau misalnya kita menandatangani satu lagi RU ini maka kita lengkap ada 9 konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi di level ASEAN sendiri tidak semua negara itu sudah menandatangani apalagi meratifikasi konvensi ini dari beberapa negara ASEAN yang sudah menandatangani hanya Kamboja yang sudah meratifikasi jadi apabila Indonesia saat ini meratifikasi Indonesia akan menjadi salah satu negara pelopor di ASEAN selain Kamboja yang paling tidak dua negara pertama yang sudah menandatangani konvensi ini itu yang pertama urgensi yang kedua adalah kita punya kebutuhan untuk meningkatkan skor indeks kinerja HAM kami saya pikir rekan dari setara institut nanti akan bicara lebih banyak soal ini karena data yang saya kutip pun itu juga dari hasil penelitian setara bahwa tahun 2022 yang lalu ada peningkatan pada indeks kinerja HAM kita sebesar 0,3 poin dari tahun 2021 saya pikir itu langkah yang bagus dan kalau kita melihat apa yang menjadi indikator dari indeks kinerja HAM ini itu adalah yang pertama indikator hak ekosop dan yang kedua indikator hak sipol dari kedua indikator ini apa yang diraih oleh Indonesia pada tahun lalu itu menunjukkan bahwa dari sisi indikator hak ekosop itu capaiannya positif sehingga kemudian peningkatan 0,3 poin itu berhasil diraih tapi di sisi lain pada indikator hak sipol itu tidak menunjukkan gejala yang baik sehingga saya pikir jika kita meratifikasi konvensi ini maka ada kesempatan buat Indonesia bisa meningkatkan indeks kinerja HAM terutama terkait dengan indikator hak sipol urgensi yang ketiga adalah apa yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya terkait dengan kebutuhan memberikan basis legal yang pasti atas pengertian penghilangan orang secara paksa jadi saya pikir apa yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang pengadilan HAM tahun 2000 kemudian yang sudah tercantum di pasal 599 KUHP yang baru undang-undang 1 tahun 2023 itu harus diperkuat dengan dasar hukum terkait dengan apa yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa jadi jika kita kemudian meratifikasi konvensi ini maka semua undang-undang yang kemudian lahir setelahnya tinggal langsung merujuk pada ratifikasi konvensi ini kemudian urgensi yang keempat adalah tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita sudah punya 8 kita sudah meratifikasi 8 konvensi jika 9 ini yang ke-9 ini kita ratifikasi maka itu menjadi bukti komitmen negara untuk mengadopsi seluruh hukum aham internasional dan urgensi yang terakhir adalah sebagai sebuah RUU ratifikasi yang mana itu masuk ke dalam kategori kumulatif terbuka maka RUU ini sebetulnya tidak membutuhkan pembahasan dari nol jadi kami pikir waktu yang tersisa sekitar mungkin 2 masa sidang pada tahun 2023 ini bisa dioptimalkan untuk kemudian membahas dan menyelesaikan RUU ratifikasi ini khawatirnya jika ini ditunda maka tahun depan akan mulai masuk lame duck session baik sebelum maupun sesudah pemilu itu mungkin kecil kemungkinannya ada kesempatan bisa memulai pembahasan RUU ini dan jika ini tertunda tahun ini maka kemungkinan besarnya adalah semakin tertunda tidak hanya ke tahun depan tapi mungkin tahun-tahun berikutnya kami kami pikir itu yang bisa saya sampaikan di bagian awal ini mungkin nanti bisa kita elaborasi di bagian tanya jawab sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selanjutnya saudara dokter kandidat Halili Hasan MA Direktur Eksekutif Setara Institut Bu Andi akan menyampaikan terlebih dahulu oke silahkan Bu Andi Bu Andi Bu Andi Yetriani Ketua Komnas Perempuan Terima kasih Pimpinan Sidang selamat siang salam Indonesia yang bineka untuk kita semuanya kami dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Antara Perempuan sangat mengapresiasi forum penting pada hari ini RDPU yang menunjukkan itikat dari negara khususnya dari DPR RI untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab negara yang lebih kuat dalam aspek pemenuhan hak-hak asasi manusia konvensi yang kita bahas ini merupakan salah satu dari sembilan konvensi kunci yang ada di tingkat internasional dan merupakan konvensi terakhir yang belum diratifikasi oleh Indonesia selain itu apresiasi kami karena secara spesifik mengundang Komnas Perempuan ini seingat saya kali kedua Komnas Perempuan hadir di Komisi 1 sebelumnya tentang perlindungan data pribadi kami menyampaikan pertimbangannya dan ini menunjukkan adanya perhatian dari Komisi 1 pada upaya afirmasi untuk kelompok-kelompok tertentu yang rentan kekerasan dan diskriminasi dalam hal ini perempuan yang juga sebetulnya pengalamannya kompleks tergantung pada lapis identitas yang ia usung saya perlu menegaskan pimpinan dan juga anggota Komisi 1 yang terhormat yang hadir pada forum RDPU siang hari ini apa yang saya paparkan ini bukan merupakan pandangan personal tetapi merupakan pandangan institusional dari Komnas perempuan kajian tentang mengapa penghilangan paksa ini memiliki dampak spesifik pada perempuan sebagai dasar pertimbangan untuk mendorong ratifikasi konvensi ini dikerjakan secara khusus oleh sebuah subkomisi di dalam Komnas Perempuan yaitu subkomisi pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan hadir bersama saya pada kesempatan hari ini adalah Ibu Mariana Amiruddin selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan dan Ibu Teresia Iswarini yang merupakan komisioner yang mengawal subkomisi ini bersama dua badan pekerja kami Soraya Ramli selaku koordinator dan Itiko selaku asisten koordinator Perkenankan saya di halaman berikutnya menegaskan kembali bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan Antara Perempuan adalah satu dari empat lembaga nasional hak asasi manusia yang ada di Indonesia dan kami dibentuk pasca tragedi Mei 1998 dengan keputusan Presiden yang kemudian diperbaharui pada tahun 2005 dengan peraturan Presiden nomor 65 kami memiliki mandat yang sangat spesifik yaitu untuk pendidikan publik melakukan pemantauan pencarian fakta serta pendokumentasian kasus-kasus kekerasan antara perempuan dan juga kajian-kajian yang dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan perubahan kebijakan sifat kami adalah independen tetapi memang hanya ada satu kantornya di Jakarta tanpa perwakilan di daerah berbeda dari Komnas HAM dan juga tidak serupa dengan KPAI maupun Komisi Nasional Disabilitas halaman berikutnya bagi kami isu tentang penghilangan paksa ini merupakan bagian dari penyelenggaraan isu prioritas tahun 2020-2024 terutama karena kerangka kerja Komnas Perempuan diamanatkan dalam peraturan Presiden tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang 7 tahun 1984 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi menentang penyiksaan penghukuman dan perlakuan lain yang kejam ataupun tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia Komisi ini memiliki 15 orang komisioner kami dari latar belakang yang beragam ini kalau di dalam lembar yang Bapak-Bapak miliki semoga fotonya cukup jelas gitu dan karena latar belakangnya beragam kami tentunya mendapatkan berbagai keuntungan karena untuk isu-isu yang rumit pun telah didiskusikan dengan cukup luas nah masukan Komnas Perempuan pada hari ini tentunya berkesesuaian dengan mandat dan kewenangan Komnas Perempuan serta berbagai hasil dokumentasi Komnas Perempuan pada pengalaman atas kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai konteks konflik terutama ataupun termasuk pergolakan politik yang ada sehingga menghadirkan sejumlah peristiwa penghilangan paksa kami juga melakukan konsultasi dengan komunitas penyintas penghilangan paksa pada tanggal 17 September 2021 yang menjadi dasar masukan kami secara tertulis sebelumnya dan telah diserahkan kepada Komisi 1 serta kajian tentang landasan hukum nasional dan internasional saya ingin menjawab pertanyaan dari anggota komisi tadi yang mengatakan bahwa sebaiknya menukik pada pertanyaan jika diratifikasi apa yang akan menjadi kewajiban sebagai implikasi dari ratifikasi ini apakah ada implikasinya ataupun perlintasannya dengan undang-undang yang lain ataupun peraturan perundang-undang lainnya serta bagaimana sebetulnya posisi konvensi ini terhadap situasi yang berlaku surut atau prinsip berlaku surut atau tidak dan saya ingin memulai dengan menegaskan yang tadi sudah disampaikan oleh dua rekan saya dua pembicara lain yang juga sangat ahli di bidang ini Mas Imdat Mas Gama dan tentunya nanti juga oleh Mas Halili isu penghilangan paksa ini sesungguhnya merupakan salah satu konteks pelanggaran HAM yang tidak beku pada satu peristiwa melainkan dia sebuah isu yang prolonged atau berkelanjutan selama status orang yang dihilangkan itu tidak diketahui karena apa yang dialami oleh orang yang langsung menjadi korban dari penghilangan paksa ataupun keluarga yang kehilangan orang yang ia tidak tahu di mana posisinya itu menyebabkan penderaan psikologis dan lapisan-lapisan persoalan lanjutan yang berlangsung selama-lama situasi itu tidak jelas statusnya karena itu misalnya dalam konsultasi kami di bulan September seorang adik perempuan menceritakan apa yang dialami oleh ibu dan ayahnya bagaimana ibu dan ayahnya itu selama hampir dua dekade harus memendam kerinduan yang begitu besar dan tidak bisa membuat closer saya tidak tahu terjemahan closernya apa tapi kira-kira untuk kita orang Indonesia sangat penting untuk punya closer itu kalau mati matinya di mana kalau memang sudah mati sudah meninggal dunia apakah bisa disolat goibkan atau tidak apakah bisa dinyatakan di lembar gereja atau tidak ataukah kerinduan ini harus tetap ditanggung sampai kita tahu jangan-jangan satu waktu dia akan berjalan pulang sampai seorang ayah ketika ia ingin ataupun dia sudah hampir menghela nafas terakhir dia berpikir bahwa dia dijemput oleh anak laki-lakinya yang padahal dia sedang memeluk tiang listrik itu sebelum akhirnya dia diajak kembali masuk ke dalam rumah ini yang dinyatakan mama juga depresi selalu menyanyi anakku yang hilang di mana dan kapan pulang dan peristiwa ini menyebabkan keluarga dari pihak ibu bahkan pernah berusaha untuk memasukkan si ibu ke rumah sakit jiwa atau yang tadi saya ceritakan tentang bagaimana kondisi ayahnya tapi mungkin pengalaman perempuan dan pengalaman laki-laki karena konstruksi gendernya itu pihak ayah berusaha tegar dan tabah apalagi kan ketika istrinya sendiri mengalami keterpurukan yang luar biasa begitu sehingga si ayahnya selalu memendam memendam rasa itu berkelanjutan sampai seluruh kerinduan boleh dibilang menggerogoti hidupnya nah dari konsultasi yang kami buat sebagai latar saja memang halaman berikutnya komunitas penyintas penghilangan paksa yang hadir dalam konsultasi itu adalah mereka yang proses penghilangan paksanya terjadi sejak tahun 1965 bisa langsung maupun tidak langsung terkait dengan organisasi yang dilarang kemudian juga ada operasi militer di timur-timur di Aceh dan di Papua serta beberapa kasus yang diselidiki oleh Komnas HAM dari konsultasi ini ada tiga posisi perempuan yang sangat penting yang akan menjadi dasar jawaban pertanyaan kewajiban apa yang akan hadir bersamaan dengan ratifikasi ini karena itu yang tadi ditanyakan ya Pak kewajiban apa kalau kami ratifikasi ini kan bukan sekedar apa ya pencitraan secara internasional bahwa kita mau meratifikasi tapi ada kewajiban-kewajiban konsekuensi yang lahir bersamaan dengan ratifikasi itu dan kewajiban ini akan kami rangkumkan dalam tiga pengalaman perempuan yaitu sebagai korban langsung yang dihilangkan tetapi kemudian dikembalikan atau ditemukan kembali ataupun berhasil melepaskan diri dari proses penghilangan paksa itu yang kedua adalah korban tidak langsung mungkin sebutannya meskipun tadi ya sulit untuk mengatakan ini langsung atau tidak langsung karena penderaan yang luar biasa yang dihadapi ketika mereka adalah anggota keluarga dari korban penghilangan paksa ataupun anggota komunitas dari korban penghilangan paksa nah dari dokumentasi Komnas Perempuan dan proses konsultasi ini kami menemukan bahwa perempuan korban langsung penghilangan paksa ini berhadapan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang sangat spesifik karena ia juga perempuan di saat yang bersamaan apapun latar dari alasan penghilangan paksa itu yang pertama mereka rentan menghadapi kekerasan fisik bentuk yang paling banyak diungkapkan adalah penyekapan penganiayaan dan juga situasi di mana mereka tidak diberikan makan sampai kelaparan ini tentunya memiliki dampak yang sangat buruk kepada kesehatan dari si perempuan ini termasuk gangguan fungsi reproduksinya sama mungkin ini bagi anak laki-laki ya kalau mereka di menjadi korban penghilangan paksa pada usia mereka sedang bertumbuh karena ada kebutuhan nutrisi yang sangat penting untuk memastikan kesehatan reproduksi dalam jangka panjang bisa terakumulasi yang kedua pelecehan kekerasan sikis bentuknya intimidasi ataupun pelecehan yang sifatnya kalau untuk yang perempuan sangat terkait dengan struktur di dalam masyarakat di mana perempuan menjadi subordinat stigma ini direkatkan sebagai alasan mengapa mereka dihilangkan paksa dan mengalami pengasingan mereka juga sangat rentan pada kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan bentuknya adalah pelecehan seksual perkosaan dan eksploitasi seksual serta diskriminasi dalam akses pendidikan informasi dan juga kesehatannya seorang anak yang diculik pada saat atau diambil paksa saat ia masih anak-anak baru dewasa kemudian dia bisa bertemu dengan orang tuanya menyampaikan bahwa salah satu dampak yang ia rasakan dia tetap merasa terasing tidak pernah memiliki keluarga sebetulnya bahkan ketika ia pulang keluarganya pun orang yang asing karena begitu begitu lamanya mereka berpisah ia juga sering kesakit-sakitan karena memang bentuk-bentuk kekerasan yang ia alami selama ini sebetulnya apa yang dialami oleh rekan perempuan atau saudari perempuan kita ini tidak jauh beda dengan apa yang ditemukan oleh komisi penghilangan paksa di PBB selama 10 tahun pertama dari komisi ini mereka berulang-ulang berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang dampak yang lebih spesifik dialami oleh perempuan korban dan dinyatakan bahwa memang perempuan korban dan termasuk anak yang menjadi korban langsung dari penghilangan paksa ini terutama rentan pada berbagai bentuk kekerasan dan kekerasan seksual berbasis gender yang kedua adalah ketika mereka menjadi anggota keluarga dari korban yang dihilangkan paksa dalam kasus di Aceh yang dilaporkan kepada komnas perempuan mereka mengalami penahanan sewenang-wenang dan juga mengalami beberapa bentuk penganiayaan yang bisa masuk ke dalam klausul penyiksaan jika kita menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 98 itu mengingat KUHP kita baru pada tahun 2023 ini memiliki pasal tertentu terkait dengan penyiksaan mereka juga menghadapi kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual kami tidak menemukan kasus misalnya serangan seksual lain yang lebih umum kita temukan dalam situasi konflik seperti perkosaan ataupun eksploitasi seksual tapi dalam kasus penyilangan paksa mereka mengalami pelecehan seksual dan juga kekerasan psikis dalam bentuk ancaman ataupun pelecehan dan stigma nah sebagai anggota keluarga yang dihilangkan penahanan semena-mena ini dimaksudkan sebetulnya untuk memberikan sinyal kepada komunitas yang lebih luas tentang mengapa tidak perlu mencari orang yang dihilangkan dan ini sebetulnya juga menjadi temuan yang banyak ditemukan di banyak negara mungkin tadi Mas Imdat juga menyampaikan berbagai situasi ya di beberapa negara lainnya gitu dimana perempuan yang menjadi anggota keluarga yang mencari anggotanya yang hilang ini kerap menghadapi balas dendam ataupun bentuk-bentuk ancaman yang memang dimaksudkan untuk melakukan teror atau intimidasi yang lebih luas dalam kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan penahanan semena-mena dan publikasi mengenai penahanannya ini dialami oleh seorang perempuan yang dalam kondisi hamil di saat yang bersamaan kalau mengenali konteks di Aceh dimana Komnas Perempuan bekerja sejak tahun 98 dengan komunitas korban sebetulnya memang perempuan selalu berada di garis paling depan ketika ada anggota keluarganya yang hilang mereka lah yang pergi mencari tahu mulai dari Pak keciknya mencari tahu kalau Pak kecik nggak bisa nemenin mereka akan tetap pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu dan dulu mungkin karena masih difungsi abri kan ya jadi bersamaan dengan itu mereka akan mencari ke tangsi militer misalnya untuk mencari tahu apakah ada informasi mengenai dimana anggota keluarga yang mereka cintai itu berada nah bagi anggota keluarga yang hilang mereka juga menghadapi situasi yang luar biasa terpuruknya tadi saya mengungkapkan bagaimana seorang ibu ya merasa didera secara psikologis karena tidak tahu anaknya ini masih hidup atau tidak harus ditunggu atau gimana gitu tapi juga sebagai istri mereka tiba-tiba harus menjadi orang tua tunggal menjadi pencari nafkah utama dari keluarganya karena suaminya menjadi korban penghilangan paksa dan yang berulang kali disebutkan kepada kami adalah situasi penderaan psikologis ini memperburuk kondisi kesehatan sampai-sampai seluruh harta bisa jadi habis untuk pemulihan kesehatan itu dan karena deraannya berbentuk psikologis maka keluarga ini bahkan tidak bisa secara fungsional menjalankan peran sebagai keluarga bahkan mereka harus bolak-balik menyelesaikan persoalan stigma dan diskriminasi sebagai keluarga yang anggota keluarganya itu dihilangkan karena ada stigma misalnya adalah orang yang menentang negara misalnya dan lain-lain nah ini yang menyebabkan banyak keluarga penghilangan paksa yang kemudian bertumpu pada perempuan menghadapi situasi pemiskinan yang luar biasa untuk anak perempuan situasinya menjadi jauh lebih khusus lagi kalau tadi misalnya ayah dan ibunya itu dalam deraan psikologis yang luar biasa sehingga tidak bisa berfungsi sebagai ayah dan ibu karena itu anak perempuan inilah yang harus maju menjadi kepala keluarga bagi ayah ibu dan mungkin saudara-saudaranya yang lain dan kondisi ini sebetulnya sangat rumit bagi anak perempuan bahkan ketika ia harus memasuki mahligai perkawinannya sendiri jadi dia tiba-tiba punya dua keluarga yang harus dia attend yang harus dia perhatikan dan kebutuhan pendukungan emosional bagi ayah dan ibunya itu bisa menggerogoti seluruh keyakinan dia untuk menjalankan perkawinannya sendiri karena itu dalam kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan tekanan psikologis untuk menjadi batu sandaran bagi orang tua dan saudara-saudaranya ini menyebabkan perkawinannya sendiri retak dan tidak bisa diperbaiki jadi ini sekedar ringkasannya saja yang akan menjelaskan mengapa kemudian ada kewajiban-kewajiban tertentu yang hadir bersamaan dengan ratifikasi ini selain risiko kekerasan yang tadi saya jelaskan soal beban berganda dan berlapis serta ketimpangan gendernya penderaan psikologis dan masalah kesehatan yang berlanjut disfungsi keluarga stigma dan diskriminasi serta pemiskinan yang dihadapi ini semua menjadi bagian yang harus ditanggung jawabi dalam proses pemulihan korbannya sebagai catatan saja karena tidak jelas status orang ini ada keluarga ada perempuan korban yang juga menjelaskan bahwa mereka gak bisa ngapain-ngapain dengan aset keluarganya ketika orang tuanya meninggal dunia karena gak bisa dia gak tahu ini kan kalau kita mau jual beli aset tanah itu ya bapak-bapak sekalian kalau orang tua sudah meninggal itu kan ahli waris semuanya harus tanda tangan tapi anak ini gak jelas meninggal atau masih wajib bertanda tangan supaya bisa menjualkan asetnya karena itu meskipun punya aset gak bisa dimanfaatkan gitu ini yang menjadi kendala ekonomi lain yang dihadapi oleh perempuan korban anggota keluarga yang dihilangkan paksa karena itu melihat dari lapisan yang dihadapi oleh perempuan korban secara langsung maupun tidak langsung ratifikasi konvensi ini merupakan pelaksanaan amanat konstitusi saya mengamati di dalam RUU rancangan undang-undang naskah yang diserahkan kepada kami untuk dibaca disebutkan bahwa pasal yang paling utama adalah pasal 28 H ayat 1 untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan juga untuk apa ya tadi kesejahteraan lahir dan batin dan juga hidup yang bermartabat atas perlindungan diri pribadi dan keluarga tapi hemat kami melihat lapisan persoalan yang ada pelaksanaan amanat konstitusi ini bahkan pada pasal-pasal yang lain termasuk untuk hak mempertahankan hidup dan kehidupannya kehidupan dari anggota keluarga yang korban keluarganya dihilangkan gitu bahkan bukan soal hidupnya korban penghilangan itu sendiri untuk pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil untuk tidak disiksa karena abderaan psikologis itu tadi sebetulnya masuk ke dalam cakupan dari undang-undang nomor 5 tahun 98 tentang penyiksaan dan juga untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif mengingat bahwa perempuan anggota keluarga mengalami dampak dari penghilangan paksa ini sejak dari kecil maka ratifikasi dari konvensi ini juga akan berkontribusi untuk melaksanakan amanat konstitusi pada hak anak atas perlindungan untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi komitmen-komitmen negara ini juga sudah disebutkan oleh Indonesia dalam beberapa kesempatan ketika menandatanganinya konvensi ini pada tahun 2010 jadi 13 tahun yang lalu maupun dalam berbagai pernyataan pemerintah Indonesia di forum-forum internasional ketika berhadapan dengan mekanisme HAM di PBB dan karena ini sangat spesifik tentang isu perempuan jika dia tidak disahkan maka justru akan mengurangi kemampuan Indonesia untuk menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 yang merupakan ratifikasi dari konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan nah kalau melihat halaman berikutnya kalau melihat dari situasi yang ada saat ini bapak-bapak sekalian sebagian besar dari korban itu menyelenggarakan secara mandiri upaya-upaya untuk pemulihan hidupnya agar bisa terus berlanjut kehidupan itu sendiri dan salah satu korban mengatakan bahwa mereka belajar untuk berdamai jadi kalau tadi ada pertanyaan non-retroaktif atau tidak sebetulnya bahkan korban sendiri pun dalam kasus ini sudah mulai kehilangan asa bahwa akan ada sebuah proses memutus impunitas itu yang mereka kemudian sampaikan dalam kalimat kami harus berdamai dengan diri sendiri apapun apapun resolusi yang akan diambil oleh negara ini nah karena itu kewajiban yang akan muncul bersama dengan ratifikasi ini kami petikan dari apa saja hak-hak korban penghilangan paksa yang ada di dalam konvensi ini yang pertama tentunya hak atas kebenaran mereka perlu tahu kalau ditanya bolak-balik mereka cuma ingin tahu status anak kami ini gimana masih hidup sudah meninggal kalau memang sudah meninggal kira-kira bolehkah kami dikasih tahu dimana kuburnya atau bolehkah kami sudah mulai menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan itu sebagai cara menutup keterpurukan psikologis dari keluarga ini dan tentunya menjadi dasar untuk administrasi kependudukan sepraktis apakah bisa atau tidak menggunakan aset itu apakah masih ia menjadi hak waris atau tidak dari orang yang dihilangkan paksa itu tentunya bagian dari hak kebenaran ini adalah proses hukum dan memutus impunitas dan yang paling utama memastikan jaminan peristiwa tidak berulang di masa depan dalam aspek pemulihan korban membutuhkan pemulihan yang bersifat holistik dari dampak tindak penghilangan paksa itu semoga yang tadi kami kemukakan tadi di awal memberikan gambaran tentang kebutuhan pemulihan holistik itu dia perlu berangkat dari layanan kesehatan jiwa tapi tidak terbatas pada itu saja karena dibutuhkan dukungan sosial dukungan ekonomi dan juga upaya-upaya yang telah dikembangkan secara mandiri oleh korban harus terus dikuatkan dan terakhir memastikan semua kebijakan program dan langkah untuk pemenuhan hak korban tadi sensitif pada aspek gender karena pengalaman anak perempuan ibu istri itu berbeda meskipun mungkin sama peliknya dengan yang dihadapi oleh ayah suami dan anak laki-laki harus diperhatikan juga pengalaman personalnya jadi tidak ada jawaban instan satu berlaku untuk semua serta karakteristik individual dari korban-korban tersebut karenanya menutup presentasi ini kami menegaskan bahwa Komnas Perempuan mendukung agar segera diratifikasi konvensi penghilangan perlindungan semua orang dari penghilangan paksa memastikan nasib dan keberadaan orang-orang yang dihilangkan dengan paksa ini jadi kalaupun nanti ada proses undang-undang turunan dan lain-lain kami berharap ada mekanisme khusus sementara yang mendesak atas status peraduga kematian atau semacam surat keterangan yang bisa digunakan oleh keluarga lalu memberikan pemulihan mendesak bagi korban dan keluarga penghilangan paksa tanpa menunggu prosedur hukum ataupun mekanisme administratif lainnya memastikan agar institusi-institusi negara terkait dapat melakukan upaya pemeriksaan atas peristiwa penghilangan paksa dan tentunya mengintegrasikan pendekatan gender dalam setiap proses penyelesaian kasusnya termasuk pencarian kebenaran pembentukan komisi kebenaran dan pemulihan bagi korban dan ini memuncak pada pertanyaan jadi dia retroaktif atau tidak retroaktif ada satu dokumen jika bapak-bapak sekalian kebetulan karena semua anggota komisi yang hadir di sini tampaknya bapak-bapak saja ya kan betul ya pak ada satu komentar umum dari komisi penghilangan paksa di PBB mengenai asas non-retroaktif ini yang pertama disampaikan karena isu penghilangan paksa merupakan satu spektrum continuous crime karena itu pada saat bersamaan mencatatkan prinsip non-retroaktif menjadi kewenangan dari pihak judisial untuk memutuskan bagaimana langkah yang efektif menghentikan impunitas dari penghilangan paksa termasuk memastikan tadi institusi-institusi negara terkait melakukan pemeriksaan atas peristiwa penghilangan paksa yang mungkin terjadi di bawah juridiksinya baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara dan komisi ini juga komite penghilangan paksa ini juga mendorong agar melihat isu penghilangan paksa ini sebagai sebuah spektrum sehingga isu non-retroaktif diharapkan tidak menjadi alasan untuk ragu-ragu dalam meratifikasi konvensi ini satu hal yang lain adalah juga kami mencatat adanya reservasi dari ratifikasi ini yaitu pada pasal 4.2 dari konvensi saya pikir ini perlu dipertimbangkan ulang karena pasal tersebut juga merupakan pasal kunci untuk memastikan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif dan holistik dapat diselenggarakan dan termasuk tentunya pemulihan holistik bagi perempuan korban secara langsung dari penyelam paksa itu maupun sebagai anggota keluarga dan anggota komunitas dari korban penghilangan paksa mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak pimpinan sidang maupun anggota komisi satu yang terhormat lebih kurangnya saya mohonkan maaf dan siap berdiskusi lebih lanjut terima kasih selamat siang salam Indonesia yang bineka baik terima kasih Bu Andi selanjutnya terakhir adalah Saudara Dr. Halili Hasan Direktur Eksekutif Setara Institut silakan terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu Ibu Bapak sekalian pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Setara Institut sudah diberi kesempatan untuk berbagi pandangan tentang rancangan undang-undang ratifikasi International Convention on the protection of all all persons from the enforced disappearance atau ICPPD yang kedua saya mohon maaf karena saya tidak membuat powerpoint karena powerpoint itu biasanya dibuat oleh mereka yang punya power dan punya poin saya hanya punya poin dan saya tuangkan dalam tulisan naratif yang saya share ke tenaga ahli dalam bentuk PDF yang sebenarnya bisa kita saksikan di depan ada 11 poin yang ingin saya sampaikan di dalam peparan itu dan 11 poin itu merupakan beberapa hasil kajian kami termasuk kajian lekas beberapa hari yang lalu ketika undangan dari komisi 1 DPR itu masuk ke kantor kami yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya secara umum apa yang menjadi ketentuan di dalam konvensi itu itu merupakan bagian dari keadaban universal jadi organisasi negara-negara beradab di tahun 2010 itu sudah menegaskan bahwa konvensi ini merupakan salah satu pilar pokok tadi Mbak Andi sudah menegaskan bahwa ini satu dari sembilan instrumen internasional pokok di bidang hak asasi manusia yang kita tersisa ini belum kita ratifikasi semuanya jadi ini adalah bagian dari dorongan setara institut mendorong Bapak Ibu sekalian anggota DPR terutama komisi 1 DPR RI untuk tidak lagi menunda sehingga kalaupun ada proses misalnya untuk mendiskusikan ulang dengan perwakilan pemerintah ada beberapa poin di ujung yang barangkali nanti bisa menjadi poin kunci dalam diskusi itu itu satu jadi Indonesia saya kira berada dalam satu jalan yang sama dengan kecenderungan keadaban global keadaban universal bahwa kita merupakan negara yang anti penghilangan paksa soal ini akan diberlakukan secara retroaktif atau secara prospektif ini pilihan apa istilahnya kalau di dalam ini open legal policy ini kebijakan politik dari pemerintah untuk menentukan apakah ini akan berlaku retroaktif atau tidak tapi kalau melihat kecenderungan dari dua kawan yang sudah tadi menyampaikan seharusnya karena kejahatan penghilangan paksa ini merupakan continuous crime dia seharusnya juga berlaku retroaktif beberapa hal yang berkaitan dengan pemulihan hak korban itu hanya dimungkinkan jika konvensi ini berlaku retroaktif itu satu soal keadaban universal yang kedua poin berikutnya kami ingin menegaskan bahwa tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh mas Imdad oleh mas Gama tadi soal kekosongan hukum kekosongan instrumen hukum saya kira secara umum dalam konteks yang lebih besar bisa digeser ke poin dua mas biar saya juga bisa ngintip oke pada poin yang lebih kunci saya kira adalah soal reformasi hukum hak asasi manusia jadi ratifikasi konvensi internasional ini tentang penghilangan paksa ICP PID ini merupakan salah satu pintu masuk untuk melakukan reformasi hukum terutama di bidang hak asasi manusia karena implikasi dari ratifikasi ini ada beberapa hal banyak nanti di poin 10 saya akan sampaikan misalnya soal yang tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Andi soal right to know soal hak atas terus itu itu bagian dari satu konsen pokok yang harus kita pertimbangkan segera kita eksekusi jalan untuk menuju keadilan yang lebih substantif setelah kita meratifikasi konvensi ini kemudian di poin ketiga tapi jangan khawatir kalau tadi saya katakan bahwa ada kecenderungan ada kecenderungan universal yang barangkali kita tidak mungkin lepas dari kecenderungan itu bahwa tindak pidana penghilangan paksa terhadap orang atau sekelompok orang itu merupakan bagian dari kejahatan hukum atau politik yang tidak ada satu negara pun yang menoler itu tapi jangan lupa itu bukan hanya kecenderungan universal itu bagian dari hak konsional so kalau kita melihat bahwa HAM itu dibaca semata-mata sebagai hak asasi manusia itu cara pandang yang tidak cukup saya kira betul bahwa ada kecenderungan belakangan yang melihat bahwa human rights itu sebagai determinan barat ya terhadap kita terhadap lingkungan domestik terutama nasional dalam konteks ini dalam studi HAM juga ada yang dikenal sebagai universalisme tapi ada juga yang memperkenalkan pendekatan lain yaitu pendekatan partikularisme jadi jangan hanya dibaca ini sebagai faktor determinan universal ketika kita akan melakukan ratifikasi jangan lupa undang-undang dasar kita itu memberikan jaminan hak konstisional warga negara kepada setiap orang untuk dilindungi preamble pembukaan undang-undang dasar kita itu menyebut bahwa salah satu mandat konstisional yang merupakan tujuan pemerintahan negara adalah melindungi seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu merupakan kewajiban konstisional dari negara dalam konteks ini pemerintah sekaligus merupakan hak dari warga negara yang jaminannya harus dipastikan oleh kita semua terutama oleh elemen-elemen pemerintahan negara itu yang ketiga jadi ada dalam soal ratifikasi ini ada dua dorongan saya kira pertama dorongan universal yang kedua adalah dorongan konstisional kemudian yang keempat kita sebenarnya sudah tadi Mas Gama Mas Rizky sudah mengatakan bahwa pada saat kita melakukan penanda tanganan itu sebenarnya sudah langkah sangat progresif dan PR kita hari ini adalah bagaimana agar segera membuat langkah hukum yang jauh lebih progresif dengan menindak lanjuti penanda tangan itu dengan langkah ratifikasi tentu saja maka dalam konteks itu ratifikasi adalah sebuah langkah politik hukum yang patut diapresiasi oleh kita semua setelah kita menunggu cukup lama untuk pemerintah segera meratifikasi dengan DPR melalui proses legislasi normal yang dalam konteks ini di apa inisiasi oleh pemerintah eksekutif so tidak ada pilihan lain saya kira untuk kita semua selain menyegerakan proses ratifikasi ini untuk menegaskan bahwa ratifikasi ratifikasi ini adalah ekspresi dari komitmen serius kita bersama sebagai bangsa untuk menjamin hak konstitusi hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia di bagian berikutnya adalah kalau tadi mas Gama mengingatkan kita soal relevansi faktual saya kira bahwa kita mengalami begitu banyak kasus ya dimana perlindungan semua orang itu diabaikan begitu saja dari kemungkinan kemungkinan dari tindakan-tindakan konkret penghilangan paksa dalam catatan begitu banyak lembaga saya kira Komnas HAM itu juga sudah memberikan catatan kepada kita semua betapa misalnya di kasus 97-98 sampai detik ini saya kira kita masih belum mendengar kepastian tentang 13 aktivis korban yang masih hilang sebagian diantaranya sampai detik ini kita belum mendengar kepastian soal kalau mereka meninggal tadi pertanyaan Mas Andi dimana kuburnya kira-kira itu itu yang dipertanyakan oleh keluarga saudara adik kakak orang tua dari para korban itu kemudian di tahun 1965-1966 kita mengalami itu tadi telah mengorbankan nyata-nyata kurang lebih 32.774 tadi Mas Imdat sudah mengatakan kita soal 30-an orang yang hilang itu kemudian ada 23 korban pada pembunuhan misterius 82 86 ada 23 korban hilang pada peristiwa Tanjung Priuk 1984 dan 88 korban pada peristiwa Talang Sari 1989 kasus-kasus ini adalah kasus yang semua kita adalah termasuk pihak-pihak yang bukan saja memprihatinkan peristiwa itu tapi juga menuntut agar kejelasan mengenai peristiwa itu segera diungkap ke publik kita punya hak untuk tahu kita punya hak untuk mendapatkan kebenaran tapi yang lebih penting dari itu adalah memastikan ada instrumen hukum yang menjamin bahwa hal-hal semacam itu kasus-kasus semacam itu tidak berulang lagi di masa-masa yang akan datang di poin ke-6 saya ingin mengatakan bahwa kalau merujuk pada survei Lidbang Kompas pada tahun 2021 publik 76 persen responden itu menyatakan setuju jika pemerintah melakukan ratifikasi ini persetujuan yang sangat besar karena 76 persen publik trauma tentu saja dengan kasus-kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di republik ini maka dukungan besar dari responden di survei Lidbang Kompas tahun 2021 itu harus dibaca sebagai energi publik bagi kita semua agar kita segera melakukan ratifikasi atas konvensi internasional anti penghilangan paksa itu meskipun ya ada 10,5 persen dari mereka yang tidak setuju dan ada 13,5 persen dari mereka yang tidak tahu kalau kemudian ini dilihat dalam konteks yang lebih spesifik di data itu yang menemukan bahwa angka ketidakyakinan responden terhadap pemerintah untuk mampu menuntaskan berbagai kasus penghilangan orang secara paksa itu juga besar angkanya 42,9 persen jadi publik mendukung tapi publik juga tidak yakin bahwa pemerintah itu akan serius bisa menangani kasus-kasus penghilangan paksa terutama yang terjadi pada masa-masa yang lalu makanya kalau kita firm dengan pandangan bahwa penghilangan paksa adalah continuous crime di satu sisi dan prinsip retroaktivitas itu mesti kita diskusikan secara serius saya kira itu untuk menjawab publik saya kira publik akan lebih teryakini karena kalau kita melihat misalnya di indeks kinerja HAM yang dikeluarkan oleh Star Institute kantor kami yang tadi juga disitir oleh Mas Gama Mas Rizki itu memang pada elemen hak sipol terutama pada indikator hak atas keadilan right to justice itu memang ada peningkatan kepuasan publik ya pada indeks itu dari 3,1 menjadi 3,6 salah satu yang diapresiasi adalah rancangan undang-undang tentang ratifikasi konvensi ini tapi kalau ditarik ke soal keyakinan apakah publik yakin bahwa periswa penghilangan paksa itu akan bisa diatasi baik yang lalu ataupun yang akan datang publik tidak serta-merta meyakini itu karena 42,9% dari mereka masih meragukan bahwa pemerintah akan mampu mengatasi persoalan kejahatan penghilangan paksa poin ke delapan tentu saja tadi sudah diingatkan oleh Mas Imdat oleh Mas Gama oleh Mbak Andri kalau tidak salah Mbak Andri kalau tidak salah soal rekomendasi dari pansus orang hilang waktu itu salah satu rekomendasinya memang ratifikasi konvensi ini tapi jangan lupa banyak ada tiga rekomendasi yang lain yang juga tidak kita laksanakan kita abaikan jadi wajar saja kalau publik termasuk masyarakat sipil agak kalau levelnya harus apa namanya step ahead dari melihat bahwa ini harus atau selanjutnya yakin bahwa akan ada langkah hukum dan politik yang memadai untuk mengatasi atau mencegah terjadinya penghilangan paksa dan kemudian kita mengatakan tidak terlalu yakin juga itu saya kira antara lain karena fakta menunjukkan bahwa dalam begitu banyak kasus DPR sendiri tidak cukup serius karena kalau kita melihat rekomendasi di pansus orang hilang itu empat rekomendasi itu empat-empatnya juga tidak dijalankan waktu itu dan kalau komisi satu DPR DPR periode ini dengan pemerintah yang sudah mengusulkan RUU ini kemudian betul-betul meratifikasi saya kira setuju saya dengan Mas Imdad ini bagian dari amal jeriah karena DPR di periode-periode sebelumnya sudah mengabaikan soal rekomendasi ini karena rekomendasi ini kan sebenarnya sudah lama itu poin ke delapan kemudian poin ke sembilan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Gama bahwa ya di ASEAN hanya Kampoja kita akan menjadi negara kedua yang beratifikasi pertanyaannya kemudian kenapa hanya Kampoja dan Indonesia yang beratifikasi ini punya implikasi bagi pentingnya untuk merefleksikan secara sangat dalam soal relasi antara HAM dengan politik jadi politik hak asasi manusia di Indonesia dan beberapa negara ASEAN itu kan punya kecenderungan untuk ya salah satu akademisi di Malaysia itu pernah menyoal tentang human rights dan dia kemudian membuat frasa yang sangat problematik dengan menyebut human wrong karena meskipun sebenarnya bukan rights or wrong itu yang kita maksudkan tetapi dia ingin mengatakan bahwa terlalu banyak determinasi barat dalam begitu banyak kasus di Asia Tenggara saya kira ratifikasi ini bisa menolak argumentasi itu bahwa sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia bukan soal apakah ada negara yang lain yang memaksa kita untuk meratifikasi tetapi lebih ke tadi saya katakan determinasi universal itu satu hal tapi determinasi konstitusional itu hal lain maka ketika Indonesia itu meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa itu saya kira fokusnya pada keseriusan pemerintah menjamin hak konstitusional warga negara kita bahwa setiap orang itu harus dijamin dan itu saya kira punya punya apa namanya punya kecenderungan yang sama ketika Kampoja berusaha untuk meratifikasi konvensi ini jadi kalau Singapura Malaysia dan Brunei misalnya tidak punya langkah cukup progresif untuk meratifikasi konvensi ini menurut saya itu bagian yang tidak perlu kita cemaskan bahkan kepeloporan kita seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Gama itu patut diacungi jempol dengan ratifikasi ini itu poin ke sembilan kemudian poin ke sepuluh yang ingin saya sampaikan salah satu yang menjadi Pak mungkin sedikit tambahan kita mungkin siap untuk meratifikasi ya cuman sampai hari ini saya masih bertanya-tanya yang konon Amerika itu kan di dalam hal hak azari manusia itu kan diekspresikan dia itu adalah pembela penggerak hak azari manusia tapi ini belum mau meratifikasi ya inggris juga belum begitu jadi ada hal-hal yang kadang-kadang di dunia politik luar negeri ada yang tidak kami pahami ya misalnya saja termasuk ratifikasi pelarangan penggunaan senjata nuklir itu dari Amerika datang ke sini kami terima juga meminta supaya senjata nuklir dilarang padahal Indonesia tidak punya yang harus dilarang itu adalah mereka begitu ya tetapi mereka secara undang-undang secara keras mempertahankan nuklirnya nah hal-hal seperti ini juga harus menjadi pemikiran kita dan bapak-bapak juga ya bahwa ada sesuatu di luar itu juga yang harus harus kita ikut mensosialisasikannya itu mungkin silakan poin terakhir ini 10 ya terima kasih Pak TB ya ya poin ke 10 saya kira terima kasih betul memang di di dalam dunia akademis juga ada diskusi mengenai hal itu dan diskusi mengenai geopolitik global itu bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai hak asasi manusia tetapi kembali tadi saya katakan concern kita itu mestinya adalah konstitusi kita dan konstitusi kita ketika diskusikan pertama kali itu kan sebenarnya sudah firm soal itu bahkan deklarasi universal hak asasi manusia 10 Desember 1948 itu itu beberapa tahun setelah kita mendiskusikan soal hak asasi manusia maka kemudian kita mengakomodasi hak asasi manusia dalam konstitusi kita tanpa dilabeli sebagai hak asasi manusia waktu itu sehingga para pendiri negara dalam konteks itu sebenarnya mengenai substansi hak asasi manusia kita sama sekali tidak menganggap itu sebagai persoalan ini bukan soal barat timur utara atau selatan ini soal warga negara itu soal hak setiap orang itu soal hak setiap elemen bangsa kita untuk kemudian menjadi apa namanya objek perlindungan yang itu merupakan kewajiban negara untuk melindunginya ya sebelum nanti ke 10 ini menarik saya pernah diskusi sama Mas Endardi ya saya kira satu grup ya dengan Bapak misalnya begini ketika Amerika menyerang Irak ya dan kemudian terbunuh sekian masyarakat sipil kita kan cuma bisa teriak-teriak hak asasi manusia hak asasi manusia tapi bisa jadi besok Amerika masuk ke Papua atas dasar penegakan hak asasi manusia nah ini tidak bisa dilabel dalam konteks kita hanya sekedar diskusi di ruang-ruang akademis dalam kenyataannya bisa terjadi itu nah sehingga mungkin saya mengajak juga bahwa penegakan hak asasi manusia harus kita teruskan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia termasuk negara-negara yang termasuk barangkali ya lain di mulut lain di pekerjaannya terima kasih ya terima kasih Pak betul bahwa ya tidak ada kampiun hak asasi manusia di muka bumi ini karena setiap negara yang punya power pada dasarnya punya ruang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itulah kenapa pelanggaran itu selalu kita bilang bahwa tadi Mas Imda sebenarnya sudah mengingatkan state actor state actor itu tidak spesifik pada satu negara tertentu termasuk negara seperti Amerika Serikat pun itu bisa melakukan pelanggaran HAM saya kira kalau kita lihat tone teman-teman masyarakat sipil ketika Amerika Serikat melakukan begitu banyak dalam tanda petik perang di Timur Tengah itu sebenarnya dalam perspektif hak asasi manusia itu merupakan crime crime of aggression itu kejahatan agresi dan itu bagian dari kejahatan berat internasional menurut Statut Aroma dan kita sangat keras mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM meskipun itu dilakukan oleh Amerika sekalipun kembali pada poin bahwa sebenarnya seluruh negara dengan berbagai instrumennya itu punya kans yang sama untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia kalau kita tidak menyediakan instrumen untuk mencegah itu atau tidak memiliki masyarakat sipil yang aktif membela hak-hak warga negara saya kira itu bagian dari yang mesti kita address bersama-sama kemudian di poin ke-10 sebenarnya 11 saya tidak tahu bukan file terbaru kayaknya yang disampaikan di poin ke-10 saya ingin menegaskan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Andi soal hak atas kebenaran itu itu mestinya juga menjadi kesadaran bersama kita bahwa ratifikasi ini harus berifilikasi pada terbentuknya komisi kebenaran atau dengan nama yang lain dengan fungsi yang sejenis itu karena right to know itu merupakan salah satu elemen hak sangat penting di dalam konvensi penghilangan paksa kalau kita tidak punya satu komisi kebenaran lalu kita pasrahkan ke kepolisian untuk memanggul fungsi itu saya kira itu jelas tidak akan cukup ya kita pernah punya konvensi kita pernah punya undang-undang itu 27 2004 yang kemudian dibatalkan oleh makamah konstitusi meskipun waktu itu pembatalannya bisa kita soal karena itu ultra petita teman-teman masyarakat sipil juga yang mengajukan judicial review dari soal pasal 27 dan pasal 42 kalau tidak salah tapi kemudian makamah konstitusi menghapus ke semuanya undang-undang itu itu problematik dan kalau kita mengesahkan ini konvensi ini saya kira perlu dipikirkan secara bersama-sama termasuk oleh DPR RI bagaimana menjamin hak atas kebenaran hak untuk tahu ini sebagai salah satu elemen hak yang merupakan pilar dari konvensi internasional anti penghilangan paksa terakhir sekali kalau ada ruang diskusi di antara dua lembaga DPR dan pemerintah saya kira kalau melihat rancangannya saya termasuk yang bertanya-tanya kenapa harus ada declaration untuk mengeksklud pasal 42 ayat 1 dari konvensi itu tidak relevant sesungguhnya jadi dalam kondisi kelembagaan domestik itu tidak memadai tidak ada salahnya dengan arbitrase internasional dan mahkamah internasional tapi konvensi ini mengeksklud dalam deklarasinya mengeksklud pasal 42 ayat 1 yang dikeluarkan dari ratifikasi konvensi ini itu poin 11 yang ingin kami sampaikan dan itu sudah ada dalam catatan terlis yang kami sudah sampaikan ke tim komisi 1 saya kira begitu mohon maaf dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua baik terima kasih selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu pendalaman mungkin dari para anggota di meja pimpinan ada Pak Al-Muzamil Yusuf dan juga ada Pak Rizky Awliya Nata Kusuma kami persilahkan Pak Al-Muzamil selamat menikmati selamat menikmati